Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui beberapa program. Kali ini upaya tersebut dilakukan melalui subsidi air bersih kepada warga tidak mampu dan miskin ekstrim. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan strategi menurunkan kemiskinan itu diawali dengan memahami kondisi yang menjadi sebab mereka kesulitan ekonomi. Dengan memberikan keringanan atau subsidi air bersih kepada warga tidak mampu, maka akan membuka peluang bagi warga tidak mampu untuk memanfaatkan dananya untuk kepentingan lainnya. Kalau kita mengidentifikasi satu masalah, kalau mau tuntas kita harus tahu penyebabnya apa. Kalian kalau demam, tiba-tiba beli obat demam, penurun demam, ya mungkin sesaat bisa mengatasi tapi pagi demam lagi. Karena yang kalian beli adalah obat penurun panas. Padahal panasnya disebabkan mungkin karena infesi, harusnya belinya bukan penurun demam, belinya antibiotik. Kita harus tahu problemnya supaya programnya benar, eksekusinya benar, dan APBD yang kita lokasikan maupun anggaran PDAM sendiri yang dilokasikan untuk mengatasi itu tepat sasaran. Wali Kota juga memastikan pelanggan PDAM di Samarinda kini tidak lagi kesulitan membayar tagihannya. Karena sudah disiapkan satu aplikasi layar perumdam yakni Smart Water. Aplikasi ini diakini mampu mengatasi persoalan kebocoran anggaran di tubuh PDAM. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.